Februari lalu, setelah sebelumnya cuti sejak 28 November. Dan saya aktif sejak 17 Februari lalu, 2024, dan kini menjadi pemimpin redaksi di iNews Media Group. Nah, soal substansi kedatangan terkait dengan hukum, saya serahkan pada tim penasihat hukum saya. Mungkin Pak Vincent, Bang Taman dan Bang Ilianto. Silahkan, Bang Ada. Baik, pertama kami datang di Polda Metro Jaya. Tadi malam kami sudah dikirimkan surat dari penyidik dari Dirk Rimsus Polda Metro Jaya bahwa laporan yang berkaitan dengan Saudara Eman Wicaksono ini sudah dihentikan atau sudah dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan. Ada pun alasan dari surat perintah penghentian penyidikan ini, kami mendapatkan surat seperti ini, ini suratnya. Ini suratnya. Ini tertanggal 27 Maret 2024, dihentikan penyidikannya dengan alasan demi hukum. Nah, tentu kami bersyukur ya bahwa kasus Saudara Eman Wicaksono ini dihentikan demi hukum. Memang sejak awal kami meyakini betul bahwa kasus Saudara Eman Wicaksono ini bukan merupakan tindak pidana. Nah, tentu apa yang dilakukan oleh teman-teman penyidik Polda Metro Jaya, kami juga mengapresiasi bahwa pada akhirnya kita memiliki satu pemikiran terhadap kasus Saudara Eman Wicaksono ini bahwa demi hukum ini harus dihentikan proses penyidikannya. Nah, itu dengan surat penghentian penyidikan ini, maka terhadap diri Saudara Eman Wicaksono bukan lagi terlapor, apalagi tersangka. Dan tidak pernah menjadi tersangka. Kami juga meluruskan ini karena ada satu, dua atau beberapa orang di publik yang menyatakan bahwa Saudara Eman adalah tersangka, bahwa itu Saudara Eman belum pernah menjadi tersangka dalam laporan ini. Dan justru pada hari ini Saudara Eman dibersihkan sebersih-bersihnya dari tuduhan. Baik itu, apa namanya, tuduhan terhadap keonaran maupun terhadap berita bohong. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasar 14, Pasar 15, Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini juga kami sudah berkoneksi dengan penyidik untuk dikembalikan berkaitan dengan penyitaan. Barang-barang sitaan yang sempat disita oleh penyidik barang milik Saudara Eman Wicaksono. Nah ini kami datang di sini untuk mengambil barang sitaan tersebut dan diserahkan sepenuhnya kepada Saudara Eman Wicaksono. Jadi, poin intinya adalah laporan terhadap diri Saudara Eman sudah selesai dan tidak ada lagi laporan terhadap Saudara Eman. Dan namanya telah dibersihkan demi hukum terhadap tuduhan-tuduhan selama ini. Itu kira-kira mungkin bisa ditambahkan? Mungkin saya nambahkan beberapa poin ya. Jadi, yang pertama tentu saja kita kasih apresiasi dan ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan di kepolisian, khususnya penyidik yang sudah memproses perkara sampai sejauh ini. Nah ini merupakan akhir karena hari ini kami datang ke Polda untuk meneklanjuti ya, terkait dengan surat penghentian penyidikan yang sudah disampaikan oleh pihak kepolisian tertanggal 27 Maret. Jadi, setelah 27 Maret, Mas Eman ini perkaraannya sudah dihentikan. Itu yang pertama, jadi ada priasi buat mereka, termasuk juga ucapan terima kasih. Nah, yang kedua adalah terkait dengan proses sendiri, ya kita juga memberikan semangat begitu ya kepada siapapun yang memang ingin berpartisipasi untuk bicara soal kebenaran, bicara terkait dengan partisipasi pemilu yang bersih, yang berintegritas. Jadi, jauh saya ragu karena memang hari ini kita sudah punya presiden ya. Ada perkara-perkara yang dilaporkan sejenis, itu ke depan juga bisa jadikan rujukan bahwa SP3 hari ini merupakan bukti bahwa kita yang bicara soal kebenaran tentu dijamin oleh undang-undang. Dan yang ketiga juga, kita juga ucapkan terima kasih kepada perjuangan-perjuangan teman-teman dari masyarakat sipil yang memang sudah menjudicial review ya, terkait dengan pasal-pasal yang berhubungan dengan hoax yang belum lama ini diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi, boleh jadi, frasa demi hukum itu ada hubungan dengan hal tersebut. Tapi, apa pun hal itu, itu kan menjadi wilayah penyidik untuk menjelaskan. Kami dari pihak Mas Aiman, tim kuasa ke Mas Aiman, terima kasih kepada semua pihak yang sudah berpartisipasi, dari masyarakat sipil termasuk juga rekan-rekan di media. Terima kasih. Dan yang terakhir, hari ini tadi menggenapi apa yang sudah disampaikan oleh Mas Vincent terkait dengan mengambil alat bukti yang sudah disita. Ada handphone, dan tentu saja selain handphone, ada juga sosial media. Kita tahu ada WhatsApp-nya Mas Aiman, ada juga Instagram-nya Mas Aiman, dan mudah-mudahan hari ini semua itu bisa dikembalikan kepada Mas Aiman. Itu ya, teman-teman ya. Terima kasih. Terima kasih. Menurut kami ya, tentu proses-proses seperti ini tidak perlu dilanjutkan, karena ini bagian dari proses yang kemudian bisa dijelaskan, bisa diterangkan ya. Ini bukan dijawab dengan proses hukum, oleh karenanya kita perlu untuk melakukan pendewasan demokrasi agar proses deliberasi demokrasi di negeri kita ini tetap terjaga. Jadi, kami berpendapat bahwa proses-proses seperti Palti Huta Barat, Mbak Koni, itu tidak perlu dilanjutkan ke dalam proses hukum. Tapi, apapun itu, Butet juga ya, Butet sudah dicabut laporannya, betul. Apapun itu, tentu saya apresiasi, terima kasih terhadap pimpinan Polri, juga pimpinan Polda, termasuk juga penyidik ya, terkait dengan apa yang kemudian kita dapati bersama pada kemarin, di mana penyidikan dari kasus pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Peraturan Hukum Bidana tahun 1946 itu kemudian dihentikan. Apakah ini terkait dengan pasal 14 dan pasal 15 yang kemudian dicabut MK oleh teman-teman dari masyarakat sipil, Mas Haris Ashar dan Fathia? Nah, tentu kita tidak tahu tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Tama, tapi tentu ini kita apresiasi, dan kita mengucapkan terima kasih atas apa yang dilakukan terhadap para penyidik di Polda Metro Jaya ini. Demikian, terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Baik, pemirsa Anda baru saja menyaksikan breaking news terkait Polda Metro Jaya yang baru saja menghentikan kasus yang mencerat wartawan senior Aiman. Wicaksono terkait dengan dugaan penyebaran hoax atau berita bohong. Ya, di mana pemirsa tadi Aiman Wicaksono didampingi dengan tim kuasa hukum, Vincensius Medrova dan juga Tama S. Langkun. Ini sudah menegaskan bahwa Aiman bukan lagi terlapor dan tidak pernah menjadi tersangka. Dan di mana hari ini akan menjadi hari di mana dikembalikannya sejumlah barang sitaan yang mana hari ini akan diserahkan sepenuhnya, yaitu berupa handphone, kemudian juga sosial media dari Aiman Wicaksono. Dan pemirsa, saya R. Salinjo, terima kasih telah menyaksikan Breaking News, INews TV.